Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok KEP24 akan mempresentasikan demo aplikasi AIPT ini ada singkatan dari akreditasi institusi perguruan tinggi Oke kita mulai saja kita akses melalui url ini Oke ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke sebuah aplikasi disini ada sidebar sebelah kiri yang bisa diperlecil ada header juga Oke ini adalah inputan yang kita masukkan sample dan untuk meng-entry data kita akan disuruh untuk masuk login Oke kita login saja ini adalah tampilan login kita submit Oke ini adalah tampilan login ketika kita sudah login maka akan muncul berendah admin ini adalah menu profile file cuman ini tidak tidak terbatasan teknis terbatasan oke oke ini adalah sidebar kiri sama hanya saja ketika kita sudah login dan tampilannya menjadi dan tampilannya menjadi warna biru untuk membedakan antara quest dengan admin ini oke ini adalah menu home logout dan data disini menu data ini ada ekspansi nah seperti ini ini tujuannya agar menu jadi lebih ramping ketika dalam mode mobile itu ketika ini dipijit akan lebih ramping tampilannya ini juga membuat tampilan menjadi lebih rapih dan ringkas ini adalah seperti yang di beranda tidak hanya saja ini ada manipulasi seperti review atau delete dan untuk menambahkan sebuah data ke dalam ini cukup kita klik data tambah data oke misalkan ini seperti ini seperti ini isi saja dengan hasil yang sudah kita input seperti ini isi isi saja jika belum diisi maka akan disuruh ya ini dia tuh harap isi ini ini tidak akan bisa klik selesai ketika ini masih kosong sama halnya seperti opsi ini ketika klik selesai itu maka data yang di input akan gagal sepertinya kita harus mengulangnya lagi tadi ada peringatan bahwa data yang kita masukkan gagal kita ulang saja seperti ini oke perlu diketahui bahwa database yang kami gunakan ini sangat familiar dengan aplikasi yang sama jadi ketika aplikasi ini di hostingkan tidak memerlukan bantuan command atau sebacamnya karena ini sudah integrasi cukup di hostingkan saja di situs dan akan berjalan otomatis database nya dengan meng-input SQL yang sudah kami integrasikan di dalam github ini adalah data yang barusan kita input oke untuk review nya seperti ini delete kita akan menghapus datanya yang ini saja kita delete ya data berhasil dihapus ini ada tuh berkurang juga katanya oke untuk mencetak hasil inputan ini jika kita click tombol review ya seperti ini ini adalah hasilnya kita c-pencet atau cetak nah save spdf save kita simpan di desktop saja dan kita tunggu sejenak prosesnya oke kita lihat hasilnya nah ini adalah hasil export dan ini bisa dicetak juga hasil pdf nya atau kita juga bisa langsung dari perintah ini dan ini bisa dicetak juga nah kita tinggal pilih printer yang ada disini maka akan keluar otomatis print out nya sesuai dengan perhatian jauh yang ada di dalam browser ini oke itu saja demo yang saya tampilkan dalam podcast ini semoga bermanfaat oke kita logot saja ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih